Ruben Onsu menangis saat beri pesan ke Melanie Ricardo titip anak-anak gue. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Ruben Onsu mengaku bahwa dirinya tak pernah meminta hadiah saat merayakan ulang tahun. Dia hanya meminta kepada orang-orang terdekatnya untuk menjaga anak-anaknya jika dia sudah meninggal dunia. Hal tersebut dia ungkapkan ke sang sahabat Melanie Ricardo. Gue gak pernah minta kado ke teman-teman gue, gue selalu berpesan titip anak-anak gue. Kata dia sambil menangis dalam kanal Youtube Melanie Ricardo. Mendengar hal itu, sang presenter pun lontas penasaran dengan ucapan Ruben. Sebab menurutnya dia bisa meminta umur panjang. Jangan ngomong gitu gue kaget loh kenapa. Lo kan bisa minta umur panjang, tutur istri Thyssen Lynch ini. Ayah tiga anak ini terlihat seolah sudah bersiap dengan segala kemungkinan. Namun dia tetap enggan menceritakan secara detail penyebab dia mengutarakan hal itu. Ada hal yang gak bisa gue ceritakan, gue mau umur gue panjang tapi ada hal yang cuma Tuhan yang bisa jawab. Jadi apa yang gue punya gue miliki hanya sementara saja. Tambah pria 38 tahun ini. Kondisi kesehatan Ruben Onsu memang diketahui tengah menurun. Belakangan ini dia bahkan harus bolak-balik ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Meski begitu kini, belum diketahui pasti apa penyakit yang diidap sang artis. Tak hanya dirinya, istrinya Sarwenda juga dikabarkan mengidap penyakit langka di batang otak. Ruben Onsu masih sakit, Sarwenda malah harus jalani operasi. Pesohor Ruben Onsu sampaikan situasi kesehatan istrinya Sarwenda yang mengidap penyakit langka. Sehingga Ruben yang juga masih sakit harus sama-sama berjuang untuk bisa sembuh demi ketiga anak mereka. Ruben pun berusaha menerima takdir dari Tuhan. Saya mengambil perjalanan ini, saya dan istri saya mungkin dipilih oleh Tuhan. Ucah Ruben yang dikutip dari pojok1.id Ruben sendiri hingga saat ini belum mau menceritakan detail sakitnya. Dia hanya mengatakan sakitnya berhubungan dengan kepala agar tidak membuat orang khawatir. Saya itu tipe yang suka mau mendengarkan orang lain tapi sulit untuk dibantu orang lain. Bukan karena sok berdiri sendiri, karena saya yakin orang lain punya kesibukan masing-masing. Saya gak mau orang terbuang waktunya untuk memikirkan saya tuturnya. Dan tak disangka di tengah kesehatannya yang belum membaik giliran Sarwenda yang sakit hingga harus dioperasi. Tuhan kasih hadiah lagi buat kami, Sarwenda harus operasi di rumah sakit Bunda Jakarta. Itu kista, kistanya sudah dioperasi. Bebernya. Setelah kista diangkat, Sarwenda masih dihadapkan dengan penyakit langka yang belum bisa diumbah Ruben. Itu sebenarnya harus kita selesaikan satu-satu. Sarwenda terkena salah satu penyakit langka di batang otaknya, akunya. Saat ini kata Ruben, Sarwenda yang butuh perhatian khusus oleh karenanya Ruben menjaga perasaan istrinya agar tidak khawatir. Dengan sakitnya sendiri. Sebab saran dari dokter ketika harus melakukan operasi, Sarwenda harus dalam keadaan tenang. Karena mereka dua-duanya sakit, Ruben dan Sarwenda memikirkan anak-anak mereka. Saya minta fokus ke dia, Sarwenda dulu tindakan medisnya. Karena anak-anak lebih perlu dia, sambungnya. Ruben mengungkapkan efek samping dari operasi Sarwenda terburuknya kehilangan penglihatan dan juga cara bicara. Dia pun maunya saya duluan di operasi, tapi itu yang membuat kita kepikiran. Sehingga siapa yang mau kita duluin bingung. Karena seandainya operasi di batang otak Sarwenda tidak berhasil, itu berbahaya untuk penglihatan. Komunikasi tidak senormal dulu, ungkapnya. Hingga saat ini, Ruben mengakui bersama Sarwenda belum menemukan jalan yang terbaik. Mereka lebih memilih menenangkan suasana. Jika Sarwenda tidak tenang saat dioperasi, itu akan berdampak berbahaya. Bungkas Ruben Onsu Ruben Onsu sempat masuk ICU dan butuh donor darah Sarwenda tak tahu. Presenter kenamaan Ruben Onsu baru-baru ini mengungkapkan kondisi kesehatannya. Dalam salah satu tayangan di stasiun televisi, suami dari Sarwenda ini mengatakan, jika kondisinya sempat drop hingga harus dilarikan ke rumah sakit dan dirawat selama 3 hari. Tepatnya pada Jumat kemarin, Ruben mengaku jika dirinya sempat mendapatkan perawatan di ICU di salah satu rumah sakit. Kendati demikian, Ruben kini merasa bahwa kondisinya sudah membaik. Sebenarnya gue baik-baik aja, Jumat kemarin sepulang dari ketawa itu berkah gue masuk ICU. Beber Ruben Onsu dalam acara bronis. Sementara itu, Ruben yang seharusnya pergi ke Semarang bersama putranya mengaku terpaksa berbohong. Ia mengatakan pada veteran Beto bahwa dirinya tak bisa ikut ke Semarang lantaran ada kepentingan. Padahal dirinya kala itu tengah berada di ICU. Hal itu terpaksa ia lakukan lantaran tak ingin membuat anak-anaknya mengkhawatirkan soal kondisi kesehatannya. Onyo gue suruh berangkat ke Semarang, gue bohong ayah mau ada meeting. Karena gue udah pokoknya dokter mengharuskan gue masuk rumah sakit, ujar Ruben Onsu. Selama saya didorong sama suster ke ruangan, saya hanya nanya mana Onyo. Mana Onyo karena saya belum kasih tau, lanjutnya sambil menangis. Bukan hanya pada putra sulungnya, bintang film Bus Om Bebek ini juga sempat menyembunyikan kondisi kesehatannya dari sang istri. Padahal saat itu kondisinya bisa dikatakan cukup serius. Lantaran dirinya sampai harus mendapatkan donor darah. Hari ini butuh darah yang saya bersyukur sekali Tuhan menyelamatkan saya. Dimana darah yang saya butuhkan datang tepat waktu. Terang ayat tiga anak ini. Sikap Ruben Onsu yang tak mau terbuka terkait kondisinya sontak membuat Yvonne Gunawan kesal. Igun bahkan mengaku kecewa dengan pria 38 tahun itu, lantaran selalu saja berusaha untuk baik-baik saja di depan orang lain. Dengan alasan dia tak mau merepetkan orang tersebut. Nggak boleh begitu juga tolong kabari, tegas Igun. Setidaknya kasih tau masih banyak orang yang peduli ada di sekitar lu, tandasnya.